. Senin, 26 Desember 2022, giliran Kecamatan Daha Utara menggelar kegiatan puncak peringatan hari jadinya yang ke-72 tahun. Acara yang digelar di halaman kantor Kecamatan setempat itu berlangsung sangat meriah. Dari mulai pagi hari masyarakat sudah hadir memadati stand, stand kuliner dengan menu lapat yang disiapkan oleh pemerintah Kecamatan dan Desa. Acara hari jadi ke-72 Kecamatan Daha Utara ini dihadiri langsung oleh Bupati HSS Haji Ahmad Fikri bersama istri, Sekda HSS Haji Muhammad Nur dan istri, Ketua GWK Bupaten HSS Sri Astuti Syamsuri Arshad, Anggota DPRD Dapil III, Asisten Set Dah, Kepala OPD, Ketua MUI Kecamatan Daha Utara, Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat Sekecamatan Daha Utara. Camat Daha Utara Dodi Purian Dhani melaporkan rangkaian hari jadi Kecamatan Daha Utara sudah dimulai sejak tanggal 14 Desember 2022. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan yaitu lomba menu B2SA, lomba serba ikan, dan lomba garnis buah yang diikuti. Seluruh TPPKK Desa Sekecamatan Daha Utara. Rangkaian kegiatan lainnya yang dilaksanakan diantaranya lomba mewarnai usia paut, gerak jalan santai, lomba adzan usia di bawah 19 tahun, sholat hajat syukuran dan tahlilan untuk para pejuang dan pahlawan kemerdekaan Perang 2 Januari 1949 dilanjutkan. Dengan tablik akbar bersama UAS Banjar. Sementara itu, Bupati HSS Haji Ahmad Fikri sangat mengapresiasi dengan banyaknya rangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Kecamatan Daha Utara. Bupati mengatakan ini adalah pertanda kebersamaan masyarakat Daha Utara sangat luar biasa dan ini akan menjadi modal utama dalam membangun Daha Utara ke depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tim Liputan HSS TV melaporkan